Bukan Ferel Bramasta, inilah bocoran calon suami Natasha Wilona mirip artis Korea akan nikah tahun depan. Natasha Wilona disebut akan melepaskan masa lajangnya tahun ini. Netizen pun dibuat penasaran siapakah sosok pria yang bakal menjadi tumpuan harapan artis cantik ini dalam mengarumi bahgera rumah tangga nantinya. Dikenal lama berpacaran dengan Ferel Bramasta, namun putra Vena Melinda ini tipis harapan untuk mendampingi Natasha Wilona ke lembaran pernikahan karena perbedaan yang sangat prinsipil dari keduanya. Aktris 24 tahun ini terlihat warah wiri di layar kaca dan kepopulerannya semakin terlihat di layar lebar. Meski sempat diremehkan oleh pada aktris senior lainnya, hal itu tak membuat Natasha Wilona mundur dari cita-citanya sebagai artis bahkan ia menjadikan itu sebagai motivasi yang membuatnya kini menjadi salah satu artis terkenal. Karena kepopulerannya inilah membuat netizen penasaran dengan kisah asmara artis cantik satu ini. Bahkan, Natasha Wilona juga pernah dikabarkan dekat dengan salah satu atlet bulu tangkis yakni Kevin Sanjaya. Meskipun Wilona membantah kabar ini karena ia dan Kevin hanya berteman, dalam podcast bersama Asyanti, Natasha Wilona pernah membahas tentang sosok mantan pacarnya. Dia mengaku hanya mempunyai dua mantan pacar dan hal ini tentu saja membuat Asyanti kaget. Apalagi, Natasha Wilona diketahui adalah salah satu publik figur yang terkenal, mempunyai segudang prestasi dan juga berparas menawan. Tentunya, pria mana yang tidak akan jatuh hati apabila dekat dengan aktris yang kerap wajahnya warawiri ada di layar kaca televisi dan juga beberapa kali bermain dalam film layar lebar ini. Pernah berpacaran dengan Stephen William pada 2014 jalinan hubungan asmara mereka karena terlibat cinta lokasi dalam sebuah judul sinetron. Namun, pada tahun 2016, hubungan mereka harus kandas, dan Stephen William diketahui menikah dengan Celine Evangelista. Setelah mengakhiri hubungan dengan Stephen William, Natasha Wilona mulai menjalin hubungan dengan aktor sinetron Feral Bramasta. Keduanya menjalin hubungan pacaran sejak 2017 akhir dan kerap membagikan momen saat sedang berduaan. Bahkan kedua pasangan ini dianggap sangat cocok dan menjadi pasangan yang romantis versi netizen. Namun sayangnya hubungan mereka harus berakhir pada tahun 2019 dengan alasan ego mereka masing-masing. Meskipun belakangan ini santer terdengar kabar bahwa Feral dan Wilona tampak akrab kembali dan dikabarkan CLBK hingga ingin menjalin hubungan yang serius. Punya mantan yang tampan ternyata tak membuat Natasha Wilona menetap pada mereka. Baru-baru ini Natasha Wilona dikabarkan akan menikah. Hal tersebut diungkap oleh Hito Caesarteman sekaligus pernah menjadi lawan mainnya dalam sebuah sinetron. Dalam unggahan Hito di akun Instagramnya, ia menyebutkan bahwa Natasha Wilona akan menikah di tahun 2023. Happy Birthday Wilona.com Natasha Wilona 12 yang 2023 mau nikah Cie. All the best lawan main tersleketep tulis Hito Caesart dalam unggahan story Instagramnya, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Hal ini pun membuat netizen heboh. Banyak dari mereka yang menginginkan Natasha Wilona menikah dengan Feral Bramasta. Dari unggahan akun TikTok Rul 17 terlihat banyak netizen yang mengharapkan Natasha Wilona menikah dengan Feral Bramasta. Anjir BNRankan ini, semoga nikahnya sama Feral. Ungkap salah satu netizen, semoga nikah Nisma Feral. Titik komentar usir 4.479.297.817.498 Dilansir dari akun YouTube SCTV pada Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Natasha Wilona Batu saja merayakan ulang tahunnya yang ke-24. Kemeriahan acara tersebut bermula dari surprise dari teman dan keluarga. Namun ada yang menarik dari perayaan tersebut. Ada sosok yang diperkirakan sebagai pacar baru Natasha Wilona yang wajahnya mirip artis Korea. Pria yang kerap di Sapa Ale ini dikabarkan dekat dengan Natasha Wilona. Terlihat dengan wajah yang bahagia Ale antusias memberikan ucapan ulang tahun untuk Wilona. Untuk Wilo, happy birthday semoga panjang umur sehat selalu dan semoga di tahun yang baru ini semua yang kamu mau bisa tercapai semua di tahun ini. Dan karir kamu bisa makin bagus kok udah makin bagus lagi pokoknya dan juga bisa selalu baik dan selalu humble. Ungkap Ale dikutip dari YouTube channel SCTV. Rumor keseriusannya tentang jodoh bukan lagi pacar yang dicari Wilo melainkan jodoh untuk dirinya. Bahkan sang ibunda pun sudah memberi sinyal untuk Wilona lebih memikirkan soal jodoh. Menurut saya usia 24 kan bukan usia kita maksudnya pacaran senang yaudah putus lebih kepada mungkin mulai memikirkan buat ke arah rumah tangga ya. Kalau kita suka ya kita jalanin abis itu kita mikirnya buat menikah masa pacaran terus kapan nikahnya gitu ya kan. Ya kalau bisa mulai memikirkan yang serius juga karenakan umurnya udah 24 ungkap ibunda Natasha Wilona. Akankah Ale menjadi pelabuhan cinta terakhir Natasha Wilona? Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Wilona tentang dirinya dan Ale. Terima kasih telah menonton!